Selama musim kemarau, hewan yang berada di kebun binatang Taman Rimba Jambi memiliki pasokan air yang cukup. Kondisi hewan yang berada di kebun binatang tersebut terlihat sehat dan baik-baik saja. Sementara itu, dampak asap yang disepatkan oleh kebakaran hutan dan lahat yang terjadi di Provinsi Jambi tidak mencumari udara yang ada di sekitar kawasan Taman Rimba Jambi. Kasih konservasi Taman Rimba Jambi, Martiwan mengatakan, Untuk saat ini, kemarau itu tidak menjadi masalah. Jika seandainya terjadi kekurangan air, solusi untuk memenuhi kebutuhan hewan satwa, pihak pengurus Taman Rimba akan membeli air bersih. Untuk masalah kebakaran hutan dan lahan, pemerintah, khususnya BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika belum menginformasikan bahwasannya kualitas udara dalam kategori bahaya untuk hewan dan satwa. Memang kan faktor cuaca itu berpengaruh dengan kondisi ternak, hewan ya. Cuman kan kita punya antisipasi. Alhamdulillah untuk dibombin, kalau masalah kemarau tidak menjadi masalah. Karena kita punya sistem, punya cara untuk mengantisipasi. Misalnya, kalau misalnya ada kekurangan air, ya kita pasang, kita substitusi dengan cara yang lain. Apa kita beli airnya, air yang bersih, untuk kebutuhan satwa. Kalau kebakaran hutan dalam artian begini, kita ada indeks khusus, indeks yang bisa membahayakan, indeks dalam toleransi gitu, saya rupul berapa. Tidak tingkatan. Kalau dari pantauan pemerintah juga, dari BMKG tidak menginformasikan dalam level bahaya. Berarti tidak pembahalan untuk terhadap hewan. Untuk jumlah pengunjung di bulan Agustus nih, Pak? Alhamdulillah, kita semua terpenuhi. Target juga tercapai. Targetnya sesuai, Pak? Memudahan tercapai. Karena di kebun binatang ini kan itu merupakan PAD terbesar kedua. Seperti sejati. Jadi penyumbang income daerah terbesar kedua setelah pajak-pajak. Selanjutnya, untuk saat ini, pengunjung kebun binatang Taman Rimba masih terlihat standar dan target pendapatan daerah sesuai dan tercapai. Harry Zulkifli, Cek TV, melaporkan.